Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kali ini, akan mengulas 9 Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun menurut Pal Serigati Primbon. Pada video sebelumnya, telah dibahas mengenai Neptuaton yang akan kaya di usia 50-70 tahun, di mana dapat Anda temukan link-nya di deskripsi video ini. Bagi Anda yang belum mengetahui apa itu Pal Serigati, Pal Serigati juga merupakan salah satu turunan dari Primbon Jawa, namun yang khusus mengulas kondisi kerezekian. Pal Serigati Primbon akan menganalisa kerezekian tiap-tiap Neptuaton dalam setiap periode tahun rezeki, setiap tahun rezeki berlangsung selama 6 tahun. Dan semakin besar skala rezeki dalam tiap periode rezeki, maka berarti semakin besar pula peluang Anda untuk mendapatkan kelimpahan dalam hal rezeki. Kelimpahan rezeki ini, memang bisa berarti kemudahan dalam mencari dan mendapatkan materi, namun juga tidak menutup kemungkinan dari aspek kehidupan lainnya, seperti kesehatan, hubungan sosial, dan lain-lain. Berikut ini adalah 9 Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun menurut Pal Serigati Primbon. Dan seperti biasa admin mohon bantuan untuk subscribe dan share video ini ke medsos Anda, supaya nasib dan hoki dapat semakin berkembang. Terima kasih. 9 Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun urutan pertama, adalah Neptuaton 7. Neptuaton 7 hanya dimiliki oleh Selasa Wage, Selasa Wage ini bernaung di bawah naungan Tulus Banyu. Tulus Banyu artinya memiliki sifat seperti air, yaitu ikhlas dan tulus serta fokus dalam menerima dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya, juga senantiasa mensyukuri segala hasil yang didapatkan sehingga akan berbuah sukses dan keberuntungan. Neptu 7 akan menikmati salah satu kelimpahan rezekinya di periode usia akhir 40 tahunan, yaitu usia 42-48 tahun, di mana ada peningkatan skala rezeki dari 3 menjadi 5. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun yang kedua, adalah Neptuaton 8. Neptuaton 8 meliputi Waton Senin Wage dan Selasa Legi, Neptuaton 8 berada di bawah naungan Watak Wurung Geni. Wurung Geni artinya memiliki niat yang kadang kurang kuat, sehingga dalam mengejar mimpi dan cita-cita akan banyak pupus di tengah jalan, dan jika tidak berhati-hati akan banyak halangan dalam hidupnya. Neptuaton 8 akan menikmati salah satu masa kemasan di usia 42-48 tahun, rezekinya akan meningkat tajam dari skala 1 menjadi 8. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun urutan ketiga, adalah Neptuaton 9. Neptuaton 9 meliputi Waton Minggu Wage dan Senin Legi, mereka ada di bawah naungan Dadi Kayu. Naungan Dadi Kayu mempunyai makna, bahwa seseorang yang termasuk di dalamnya, akan menemui kesuksesan di dalam hidupnya karena mendapat belas kasih atau menjadi anak emas dan kesayangan orang berpangkat tinggi. Neptuaton 9 akan mendapatkan salah satu masa kejayaannya di usia 36-42 tahun, yaitu terdapat kenaikan skala rezeki dari 2 menjadi 5. Neptuaton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 30-50 tahun yang keempat, adalah Neptuaton 10. Neptuaton 10 meliputi Waton Minggu Legi, Selasa Pon, dan Jumat Wage, mereka bernaung di bawah watak Dangu Watu. Dangu Watu artinya memiliki kebahagiaan sampai usia tua, hidupnya diramalkan tidak akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang berarti, bahkan kekayaannya bisa diturunkan sampai anak cucunya. Neptuaton 10 ini, akan meningkat rezekinya di usia yang relatif muda, yaitu 30-36 tahun, di mana skala rezekinya meningkat dari 2 menjadi 4. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun yang kelima, adalah Neptuaton 13. Neptuaton 13 meliputi Waton Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan Sabtu Wage. Kumpulan Waton ini bernaung di bawah watak kerangan serengenge. Kerangan serengenge mempunyai makna jika tidak maksimal dalam menjalani kehidupan, maka hidupnya tidak akan bersinar, kehidupannya akan bisa meredup dan banyak tantangannya. Neptuaton 13 akan berada di salah satu momen terbaiknya ketika berusia 42-48 tahun, akan ada peningkatan rezeki yang cukup besar yaitu dari skala 2 menjadi 6. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia, 30-50 tahun adalah Neptuaton 14. Neptuaton 14 meliputi Waton Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi, mereka semua ada di bawah naungan watak Nohan Rembulan. Nohan Rembulan artinya banyak beruntungnya, setiap mengerjakan sesuatu akan mendapatkan kesuksesan serta membuahkan hasil yang maksimal. Neptuaton 14 akan mengenyam kelimpahan rezeki di usia muda, yaitu 36-42 tahun, di mana ada peningkatan rezeki cukup besar dari skala 1 menjadi 5, bahkan di periode 48 tahun juga masih skala 5. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun urutan ke-7, adalah Neptuaton 16. Neptuaton 16 meliputi Waton Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan Sabtu Pon, semua Waton ini mempunyai naungan watak Tulus Banyu. Tulus Banyu artinya memiliki sifat seperti air, yaitu ikhlas dan tulus serta fokus dalam menerima dan melaksanakan setiap tugas dan pekerjaannya, juga senantiasa mensyukuri segala hasil yang didapatkan sehingga akan berbuah sukses dan keberuntungan. Neptuaton 16 ini rezekinya akan meningkat di usia 36-42 tahun, yaitu dari skala 2 menjadi skala 4. Neptuaton yang akan kaya dan banyak rezeki di usia 30-50 tahun yang ke-8, adalah Neptuaton 17. Neptuaton 17 ini meliputi Waton Kamis Pahing dan Sabtu Kliwon, mereka berada di bawah naungan Wurung Geni. Wurung Geni artinya memiliki niat yang kadang kurang kuat, sehingga dalam mengejar mimpi dan cita-cita akan banyak pupus di tengah jalan, dan jika tidak berhati-hati akan banyak halangan dalam hidupnya. Neptuaton dengan Neptu 17 ini akan mengalami peningkatan rezeki yang lumayan di usia 42-48 tahun, di mana skala rezekinya meningkat dari 2 menjadi 6. Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun yang ke-9 dan terakhir, adalah Neptuaton 18. Neptuaton 18 hanya dimiliki oleh Waton Sabtu Pahing. Sabtu Pahing ada di bawah watak Dadi Kayu. Naungan Dadi Kayu mempunyai makna, bahwa seseorang yang termasuk di dalamnya, akan menemui kesuksesan di dalam hidupnya karena mendapat belas kasih atau menjadi anak emas dan kesayangan orang berpangkat tinggi. Neptuaton 18 akan menikmati salah satu masa kejayaannya di usia cukup muda, yaitu usia 36-42 tahun, di mana terjadi peningkatan pada skala rezeki dari 2 menuju 5. Demikianlah ulasan nasib dan hoki tentang Ramalan Jawa 9 Neptuaton yang akan kaya dan banjir rezeki di usia 30-50 tahun. Jangan lupa bersyukur jika Waton Anda dan keluarga Anda disebutkan. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu lancar dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih.